Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gisela Kunisimandagi, saya berasal dari Sangiha. Jadi pada saat ini saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi yang pernah mengarikan diri dari panggilan Tuhan. Tebak, siapa nama Nabinya? Apa? Betul sekali, Nabi Yunus. Cerita ini terdapat dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Sini aku ceritakan. Di suatu hari, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Begini bunyinya. Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Tetapi, Yunus tidak mau dan ia malah merencanakan untuk melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke pelabuhan Yapo dan ia menaiki sebuah kapal untuk berlayar menuju ke kota Tarsis. Tetapi, Tuhan memberikan angin badai yang sangat besar dan hampir membuat kapal itu hancur. Awak kapal itu menjadi ketakutan, berteriak-berteriak, menangis dan mereka menyembah ala-ala mereka. Mereka membuang muatan-muatan mereka dari kapal itu ke laut dan tetapi tidak mempan karena angin badainya semakin besar dan hampir membuat kapal itu hancur dan tenggelam. Sementara itu, Yunus malah tertidur sangat nyenyak di ruang kapal yang paling bawah. Sehingga nakoda pun melihat Yunus dan segera membangunkannya. Katanya, bagaimana kamu bisa tertidur sangat nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada alamu. Barangkali ala itu mengidahkan kita sehingga kita tidak minasa. Mereka pun membuang undi-undi untuk mengetahui siapa yang menyebabkan malapetaka ini. Dan ternyata Yunuslah yang terkena undi-undian itu. Dan ia pun mengakui karena ialah yang telah menyebabkan malapetaka ini. Ia pun segera dibuang ke laut dan seketika laut itu pun menjadi tenang, teduh, dan angin ribut pun berhenti. Bagaimana nasib Yunus? Apakah dia mati atau masih hidup? Dia itu masih hidup karena Tuhan masih menyayangi dia dan mengasihi dia. Tuhan mengirimkan ikan yang sangat besar untuk menelan Yunus. Sehingga Yunus pun tinggal di perut ikan selama tiga hari, tiga malam. Di dalam perut ikan, Yunus mulai sadar dan menyesal atas perbuatannya. Sehingga dia pun berdoa, memohon ampun. Dan doa tersebut terdapat dalam Yunus 2 ayat 9. Begini bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kuberikan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayarkan kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan pun mendengarkan permohonan Yunus. Dan Tuhan membuat ikan besar tersebut menguntahkan Yunus ke dalatan. Dan Yunus pun selamat. Dan Yunus pun pergi ke Nimewe untuk memberitakan firman Tuhan kepada penduduk-penduduk yang di sana. Nah teman-teman, pesan dari cerita ini atau kisah ini adalah kita harus mendengarkan perintah dari Tuhan, dari orang tua, dari guru-guru kita, dan lain-lain. Kita tidak boleh menjadi seperti Yunus. Karena Yunus itu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan ia malah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Sehingga ia harus merasakan akibatnya. Oke teman-teman, sekian dari cerita kisah ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan bisa menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.